Nih namanya teori ngeflick ya, jadi kita arahkan kesana Lalu karena kan musuh di kanan, oke teorinya gini ya anak-anak FPS Kan musuh di kanan, kita mengarah kesana untuk memantau Tapi kita sadar ada musuh di kanan Teorinya adalah Kalau sudut derajat 90 derajat Berarti kita tinggal dikurangi 90 derajat juga Jadi teori ngeflick anak-anak FPS adalah Kalau kalian memantau sini dan musuh di kanan Kalian tinggal gerakan mouse kalian dengan kecepatan 90 derajat seperti ini dan tembak Gitu guys ya Itu teori anak FPS guys Atau yang dikenal sebagai God Aim Alright Tolong disebarkan ya teorinya ya God Aim Oke jadi gue mau ajarin kalian satu hal lagi ya Ini buat pencinta dan antusias game FPS Oke Jadi di FPS itu ada yang namanya serangan bokong teman-teman ya Dan saat di bokong kita punya yang namanya sudut Sudut kuadrat 3 Perkalian 4 Minus 6 Ya Jadi kalau kalian lagi di bokong begini Kalian feeling, kalian rasakan Dan saat kalian di gebuk, ditembak atau ditembak Kalian putar 180 derajat seperti ini Oke soalnya golangnya lagi Soalnya golangnya lagi Kalian begini di bokong Kalian putar secepat mungkin Gitu ya Gitu rumusnya guys Itu rumus Anti di bokong ya Di dunia FPS ya Harus putar lebih cepat guys Oke Putar lebih fast Lebih cepat Sehingga musuh pun tak sadar Walaupun dia membokong kita Tapi kita sadar Dan kita siap menembak balik cuy Oke Sampai jumpa